Terima kasih ada masih menyaksikan Kalimantan Barat hari ini. Informasi kami lanjutkan dari Kabupaten Sambah, Saudara KPU hari ini menetapkan anggota PPK yang baru setelah melalui mekanisme perekrutan di KPU. Esok anggota PPK yang baru akan dilantik dan segera bekerja membantu tugas KPU. Salah satu tugas KPU adalah merekrut anggota Badan Ad Hoc Tingkat Kecamatan atau Penitia Pemilihan Kecamatan atau PPK. Padahal dalam seleksi yang diakhiri dengan sesi wawancara, KPU Kabupaten Sambah telah menetapkan anggota PPK baru tanggal 14 selasa kemarin. Dari 95 anggota PPK di 19 kecamatan atau 5 anggota PPK, masing-masing kecamatan yang terpilih akan dilantik besok. Divisi Sosialisasi Peridikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM Kabupaten KPU Kabupaten Sambah, A. An Sumantri mengatakan, KPU akan menerbitkan SK anggota PPK yang baru hari ini. Usai dilantik besok, anggota PPK yang baru akan menjalani BIMTEK pertama untuk penyelenggaraan pilkada. Dari sejumlah anggota yang dilantik, sebagian besar berasal anggota PPK yang lama dan berkewajiban memberikan pengalamannya kepada PPK yang baru. Usai dilantik, PPK yang baru diharapkan dapat membantu petugas KPU dalam mengangkat petugas PPS, verifikasi bakal calon perseorangan, termasuk pemutakhiran data pemilih. Pilih kita berdasarkan banyak faktor, indikator. Pertama, salah satunya komposisi di tim mereka, pengalaman mereka, kemudian semangat mereka untuk misalnya menjadi anggota PPK, dan tentunya pemahaman kemiluan dan pemahaman tentang pilkada nanti yang akan segera terlaksana. Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, sebelum menjadi anggota PPK.